Jadi saya akan melihatkan salah satu contoh tanaman sawit yang dimakan landak teman-teman ya Jadi seperti ini teman-teman ya Ini belum dihabiskan, masih baru dimakanin sedikit teman-teman Bisa dilihat tuh ya Nah ini adalah salah satu contohnya Kelapa sawit yang dimakan landak teman-teman ya Jadi dia tuh mau memakan bagian dalam ininya teman-teman ya Mungkin rasanya manis atau gimana Jadi dia mau memakan yang sebelah sini Oke Dan ini harus dibersihkan dan kita tutup dengan tanah teman-teman ya Kalau saya sementara waktu ini Jadi saya tutup dengan tanah Ada juga yang saya tutup dengan seng ya Ada juga yang saya tutup dengan tanah Oke supaya untuk menghindari Dimakan lagi sama landaknya teman-teman ya Oke Jadi namanya kita sebagai petani sawit teman-teman ya Memang penuh perjuangan ya Apalagi kalau kita masih baru mulai seperti ini teman-teman ya Itu butuh perlu butuh banyak biaya dalam membuat ataupun merintis kebun kelapa sawit ya teman-teman ya Dari nol ataupun dari awal ya Kalau biliknya udah panen ya enak tinggal manen-manen aja tinggal perawatan ya Itu kalau yang dari bawah ataupun dari awal seperti ini ya gitu Seperti ini resikonya ya teman-teman sebagai petani sawit ya Apalagi saya ini masih petani sawit pemula Jadi ya masih betul banyak belajar dari senior-senior petani-petani sawit yang ada di Indonesia Oke Jadi kalau teman-teman punya saran bisa tulis di komentar ya Masukkan-masukannya Saran-sarannya dari teman-teman semua itu sangat berarti buat saya Ya karena saya ini masih awam dalam dunia persawitan Sehingga masih butuh banyak belajar Oke Oke